Dalam pemberantasan korupsi, sejumlah tokoh politik Indonesia menunjukkan sikapnya. Presiden SBY memberikan apresiasi terhadap kinerja Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo secara khusus mengembalikan kacamata pemberian Jorge Lorenzo ke KPK. Apresiasi Presiden itu diberikan saat mengunjungi kantor BPK. BPK sendiri berhasil mengidentifikasi 9.294 rekening bermasalah senilai lebih dari 7 triliun rupiah. Karenanya e-audit diharapkan bisa diterapkan di seluruh kementerian termasuk BUMN, Pemerintah Provinsi, serta Bank Pembangunan Daerah. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo yang mendapat hadiah kacamata dari mantan juara dunia MotoGP Jorge Lorenzo juga menunjukkan sikapnya. Jokowi memberikan hadiah itu pada KPK ketimbang menyimpannya sendiri. Melalui stafnya, kacamata bermerek Hawker diserahkan ke KPK pada Senin lalu. Kacamata diduga seharga 20 hingga 30 euro itu, KPK akan telah A apakah termasuk gratifikasi. Terus bapak kasih ke KPK? Terus? Itu kalau nominalnya berapa? Apanya? Kacamatanya kalau nominalnya berapa sih Pak? Gak ngerti, kelihatannya bagus banget. Jangan-jangan melihatan. Saraih, Saraih nada.